Jangan puas dulu, Timnas U22 Indonesia masih miliki PR jelang lawan Myanmar di SEA Games 2023. Para pemain Timnas U22 Indonesia dilarang bersantai ataupun merasa puas terlebih dahulu, sebab jelang laga kedua di SEA Games 2023 skuad Garuda Muda masih memiliki pekerjaan rumah, PR, yang harus segera diperbaiki. Timnas U22 Indonesia memang berhasil mengawali perjalanan SEA Games 2023 dengan cukup bagus. Skuad Garuda Muda sukses menang 3-0 atas Filipina dalam laga perdan grup ASEA Games 2023 pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2023. Meski tim asuhan Indra Shafri itu merah kemenangan, Rizky Rido dan kawan-kawan dilarang bersantai atau cepat merasa puas. Sebab Timnas U22 Indonesia masih memiliki 3 laga sisa dalam penyisihan grup A. Pada laga berikutnya, Timnas U22 Indonesia akan menghadapi Timnas U22 Myanmar pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Jelang menghadapi laga ini, Witan Sulaiman dan kawan-kawan harus mempersiapkan tim dengan baik. Bahkan beberapa kekurangan Timnas U22 Indonesia masih terlihat cukup jelas. Sehingga harus diperbaiki apabila ingin bisa lolos dan melangkah hingga ke babak semifinal maupun final SEA Games 2023. Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki Timnas U22 Indonesia ke depannya. Lini tengah, pada laga perdana Timnas U22 Indonesia melawan Filipina, lini tengah tim asuhan Indra Shafri masih mendapat sorotan. Lini tengah masih ada gap atau jarak antara ke lini depan maupun belakang. Karena jarak ini kesalahan dalam mengumpan pun terus terjadi. Bahkan awal-awal pertandingan berlangsung para pemain Timnas U22 Indonesia masih terlalu takut-takut sehingga banyak kesalahan dilakukan. Kesalahan memberi umpan ke ini pun beberapa kali hampir membawa petaka buat lini belakang Timnas U22 Indonesia. Bagaimana tidak penyerang Filipina beberapa kali mendapatkan peluang? Hanya saja para pemain Filipina tak cukup bagus dalam memanfaatkan peluang, sehingga gawang Hernando Ari tetap aman hingga pertandingan berakhir. Tak hanya masalah-salah umpan yang bisa berakibat fatal buat lini belakang. Tetapi, beberapa kali lini tengah melakukan kesalahan hingga penyerang Timnas U22 Indonesia pun mandek. Penyerang Timnas U22 mandek karena salah umpan yang dilakukan para pemain. Padahal lini tengah sendiri sebenarnya diharapkan bisa menjadi motor untuk para penyerang Timnas U22 Indonesia. Tetapi, karena beberapa kesalahan yang terus dilakukan tak banyak peluang yang mampu dimanfaatkan Timnas U22 Indonesia. Terkait hal ini tentu saja harus segera diperbaiki. Sebab apabila kesalahan-kesalahan ini terus dilakukan akan menjadi ancaman tersendiri buat Timnas U22 Indonesia. Permasalahan lain yakni terkait kebugaran para pemain yang tentunya ini bisa menjadi PR tersendiri buat Tim Pelatih. Pada ajang dua tahunan ini masing-masing negara hanya diperbolehkan mendaftarkan 20 pemain. Dengan begitu, tentu saja tak banyak pemain cadangan yang dimiliki Tim Pelatih untuk menghadapi SEA Games 2023 ini. Kebugaran pemain memang jadi catatan karena dalam ajang ini cuaca di Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Negara-negara di Asia Tenggara tengah menghadapi cuaca panas ekstrim. Bahkan saat pertandingan Timnas U22 melawan Filipina berlangsung diperkirakan cuaca saat itu berada di atas 35 derajat Celcius. Tentu saja ini cuaca yang cukup panas buat para pemain. Apalagi di Indonesia sendiri cuaca panas tidak pernah menembus hingga 35 derajat Celcius. Dengan cuaca panas ini tentu saja berpengaruh kepada kebugaran pemain. Walaupun selama pemusatan latihan, TC, Timnas U22 Indonesia selalu menjalani latihan sesuai dengan jadwal pertandingan di Kamboja. Akan tetapi kenyataannya cuaca di Indonesia dan Kamboja berbeda. Untuk itu, menyiasati masalah cuaca panas ini peserta yang bertanding di SEA Games pun meminta adanya water break. Hal ini tentu saja dilakukan demi menjaga kondisi para pemain tetap dalam keadaan fit meski berlarian di tengah lapangan dengan cuaca panas. Selain itu, masalah kebugaran yang biar menghantui Timnas U22 Indonesia yakni padatnya jadwal SEA Games 2023. Ajang dua tahunan ini memiliki jadwal yang padat. Dengan itu, seharusnya Indra Syafri bisa melakukan banyak rotasi pemain agar pemain tidak kelelahan. Situasi saat ini membuat pemain sangat rentan karena kebugaran Rizky Rido dan kawan-kawan bisa saja merosot karena kelelahan. Belum lagi bayang-bayang cedera yang bisa menghantam para pemain kapan dan dimana saja. Untuk itu, kebugaran ini juga menjadi sorotan jelang menghadapi Myanmar nanti. Indra Syafri dan tim dokter harus bisa menjaga kebugaran para pemain agar saat pertandingan berlangsung nantinya tetap bisa berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Sementara itu, saat ini Timnas U22 Indonesia sendiri menempati posisi kedua klasemen sementara grup AC Games 2023, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di posisi kedua dengan mengemas tiga poin dari satu pertandingan, Timnas U22 berada di bawah Kamboja yang menempati posisi pertama dengan mengemas tiga poin dan mereka unggul selisih gol yakni empat gol. Timnas U22 Indonesia bantai Filipina, Indra Syafri puji dua pemain ABRO. Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, memberikan pujian kepada dua pemain Garuda Muda yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Mantan pelatih Bali United itu menilai kedua pemain ABRO tersebut tampil baik bersama Timnas U22 Indonesia melawan Filipina. Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand bermain full 90 menit dalam laga melawan Filipina pada pertandingan pertama grup AC Games 2023 di Stadion Nasional, Penompen, Kamboja, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Meski baru bergabung bersama Timnas U22 Indonesia, kedua pemain tersebut tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya bermain tim merah putih. Bahkan, Marcelino mencetak satu gol dalam kemenangan 3-0 Timnas U22 Indonesia atas Filipina. Sementara Pratama Arhan mampu bermain baik di posbek kiri selama pertandingan berlangsung. Adapun Pratama Arhan baru bergabung bersama Timnas U22 Indonesia pada tanggal 22 April tahun 2023 di Jakarta. Sementara Marcelino Ferdinand tiba pada tanggal 24 April tahun 2023. Kedua pemain itu tidak bisa ikut dalam pemusatan latihan, TC, jangka panjang di Jakarta. Sebab, Pratama Arhan harus membela Tokyo Verdi sementara Marcelino Ferdinand memperkuat KMS KDNZ. Saya pikir ini pertanyaan yang sudah berkali-kali saya jawab. Marcelino datang setelah dia mencetak gol di klubnya. Pasti dia datang dengan moral yang jauh lebih baik, kata Indra Shafri Usailaga melawan Filipina. Walaupun terlambat bergabung, kedua pemain itu menunjukkan diri sebagai pemain profesional. Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan mampu beradaptasi dengan cepat bersama rekan-rekannya. Jadi untuk saya keberadaan Marcelino dan Arhan walaupun tidak dengan waktu yang panjang tapi mereka berdua langsung menyesuaikan diri. Mereka mampu menjalankan apa yang kami inginkan. Jadi tidak ada masalah untuk kami, tutup Indra Shafri. Selanjutnya timnas U22 Indonesia akan melawan Myanmar pada laga kedua grup AC Games 2023 di Stadion Nasional, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, skuad merah putih wajib meraih kemenangan untuk mempermudah langkah mereka ke semifinal. Timnas U22 Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen sementara grup A dengan mengemas 3 poin. Mereka kalah dari Kamboja yang kini berada di puncak klasemen grup A usai menang melawan Timor Leste dengan skor 4-0. Jadwal siaran langsung timnas U22 Indonesia vs Filipina, Live RCTI sore ini. Pertandingan timnas U22 Indonesia vs Filipina di SEA Games 2023 akan disiarkan langsung di RCTI. Timnas U22 Indonesia akan melawan Filipina di Olympique Stadium, Phnom Penh, Sabtu, 29 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Shafri menyatakan timnya siap tampil di SEA Games 2023. SEA Games ini untuk saya adalah SEA Games yang kedua dan kami datang kesini dengan kekuatan 20 pemain sesuai regulasi dan kita siap menghadapi turnamen, kata Indra Shafri. Indra Shafri bersyukur persiapan untuk mengikuti SEA Games 2023 berjalan baik. Timnas U22 Indonesia sudah satu bulan menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Skuad timnas U22 Indonesia kemudian tiba di Kamboja pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Pada hari tersebut, Rizky Rido DKK langsung menggelar persiapan. Hari pertama latihan dilaksanakan di hotel, setelah itu tim berlatih di The Dream Visaka Training Camp, Phnom Penh. Saya sangat terkesan dengan Kamboja, setelah pertama saya datang di tahun 2019, di mana di situ ada turnamen piala AFF U22 dan waktu itu kami juara. Yang membedakan adalah lapangan sangat bagus, yang dulunya sintetis sekarang sudah lapangan yang saya pikir tadi kami berkunjung ke lapangan sangat baik, kata Indra Shafri. Dan juga terima kasih untuk panitia yang di sini, hotel juga oke walau kami memang harus latihan dengan jarak 30-35 menit, tempat latihan juga kami sangat baik, mudah-mudahan ini pertanda baik, ujarnya. Terkait melawan Filipina, Indra Shafri enggak banyak memberikan pandangannya. Ia menilai semua tim di grup A harus dihadapi dengan baik. Saya enggak bisa berkomentar teknis tentang Filipina, tetapi hampir semua, tim, Timor Leste, Myanmar, Kamboja, bagi Indonesia adalah lawan-lawan yang harus diresponse secara baik, kata Indra Shafri. Bagaimana responsnya, tunggu di 2x45 menit dan kita harus kerja keras, disiplin, dan fokus demi mendapatkan hasil terbaik di SEA Games 2023 ini, ujarnya. Indra Shafri menilai timnya akan fokus perpertandingan agar mencapai target awal, lolos ke semifinal, Indonesia khususnya fokus bagaimana bisa melalui pertandingan-perpertandingan ini untuk bisa lolos di grup, kata Indra Shafri, terus siapa yang akan jadi lawannya, kami enggak mau memprediksi dan tidak akan memilih siapa lawannya. Yang paling penting untuk Indonesia, mulai hari ini fokus bagaimana bisa lolos dari grup ini, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!